Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Aksanation Youtube Channel Channel penjajah kebaikan kota Kesayangan teman-teman semua Kali ini kita ada di kawasan kota tua Masih di hari Senin Masih di libur long weekend Kita akan melihat suasana kota tua Seperti apa apakah Kan video dari Aksanation itu di tiktok di Youtube kan sempat rame Terus kita akan melihat penampakan kota tua sekarang Apakah sudah jauh lebih baik atau Belum ya Kan ini kan udah perdaya nomor 8 tahun 2007 Tentang gak boleh berjualan di trotoar Apalagi di kawasan bersejarah heritage kota tua Sekarang kita akan jalan lagi dari Kali Besar Berapa minggu yang lalu Dua minggu yang lalu kita kesini kurang lebih Disini teman-teman bisa melihat banyak banget Pedagang kaki 5 Tapi sekarang ini clear Alhamdulillah sore hari Gak ada pedagang Terus tadi kalau dilihat juga Ada satpol PP nya juga Gitu kan ya Ada satpol PP nya yang berjaga Terus kalau dilihat di sana Juga itu ada mobil satpol PP Ini benar-benar clear Ada satpol PP yang berjaga juga di sebelah situ Kita akan berjalan dari Kali Besar menuju stasiun kota Ini kan lebih rapi Lebih enak Gitu kan ya Nah tuh Teman-teman bisa melihat nih Ada burung darah nih disini Kalau mau dilihat tuh Cuma emang belum rame ya Nah ini Di Eropa itu banyak banget burung darah yang Dipelihara begini Gitu kan Kalau dilihat Kalau burung darahnya akhirnya bisa main-main gitu Kayak cuma kurang banyak Waktu gue di Kuala Lumpur itu Sempet lihat burung darah yang Banyak banget Terus Ini jembatan 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 Kali Besar Baru juga Sungai nya Clear gitu Nah Terus ini Pelanjirannya bersih Pelanjirannya bersih Ada penjagaan 1 pb juga di kanan kita Wah ini asik banget nih Ketika bersih Ketika bersih Rapi itu Kayak Mantep banget ya Ini jelang sore-sari Ini jelang sore-sari Bang Boleh nanya gak bang Boleh nanya gak Ini lagi bikin vlog Mau nanya nih Kota Tua kan udah bersih nih Gak ada pedagangnya Menurut aboynya gimana Lebih enak ya Lebih enak ya Lebih ini Tapi sebelumnya udah pernah ke Kota Tua Pernah kemarin Minggu lalu Si Semerawut Semerawut Kemarin sempat Semerawut Sekarang udah bersih lebih enak ya Ini jalan sendiri aja Hahaha Jomlo ya Masih Bang Tapi pendapat warga Senang diarah Bisa jalan kaki Dengan lebih berini Ternyata nih Nyap berang Gawin Arif Glewa Naja 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 Tuh, tapi ada satu tahu bulat ini lolosnya Kayaknya lagi foto nih Sebenarnya kalau mau dibilang clear banget, ya enggak Tapi kalau lebih baik dari yang minggu lalu, iya Jadi ini menurut gue salah satu kemajuan yang luar biasa ketatua Kalau samber sejarah yang memang harus selalu dijaga Sebagainya bisa lebih sedikit lebih tenang Jadi perjalanan kaki juga lebih nyaman ya Maaf, emang saya lagi agak crowded Nah, ini pasti people Nah, ini di Jawa Savo Vipa ini melampar Di sini, gue wala... Enggak lihat jalan Nah, ini sudah dijaga Nah, ini waktu kita akan melihat perbedaannya juga ya Kemarin tuh di sini, wow Berjajar rapi para pedagang Nah, sekarang lebih clear ya Lebih clear, lebih jelas gitu kan Nah, terus di plaza sebelah sana juga Clear... Apa namanya? Clear rampa pedagang Ini udah-udah, clear rampa pedagang Ini... Tapi gue bingung nyeberang kesannya lah teman-teman Ya, itu Nih, nih, nih Ini udah titik kumpulnya Ini udah Wah, ini Bisa dilihat perbedaannya Alhamdulillah Ini di plaza depan stasiun Jakarta kota Yang ini menjadi alun-alunnya Terlihat lebih Lebih bersih Lebih rapi Tidak ada pedagangnya Kita bisa Nah Melihat perbedaan itu Nah, ini ya Eh, jalan sama keluarga juga Tidak lebih asik ya Rame-rame Kalau rapi kayak gini Enak Banyak keluarga jalan-jalan Tidak perlu gitu Ini memang kota tua ruang ketiga yang menyatukan Ya, ya, kucing, 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 kucing Ya, ya Menyatukan masyarakat Terus kita menuju ke depan stasiun BNI Sebenarnya PKL-nya itu ditaruh di mana sih? Lantai sih kita akan tanya Nah, ini terus Di sini juga ada penjagaan dari TNI Kalau lihat di tenda Posco ini Positive People Di Gimana? Kalau gue personal sih Sebenarnya Ya, gak masalah Ada pedagang Karena kan Spot wisata juga butuh Kuliner Butuh pedagang Tapi Emang harus ada penataan Maksudnya kayak Harus sama-sama punya win-win solution Gitu kan Antara pemerintah Dan Pedagang OMKM Dan pengunjung Karena kan ini kawasan heritage Yang Apa ya Yang jadi ikon wisatanya Jakarta juga gitu loh Maksudnya kalau Gak di Buat rapi Gimana Gitu Nah Ternyata Pendagang ditempatkan di Sebelah situ tuh Ada ya Sudah jalan ya Tuh Tuh Ada musik lagi Tuh 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 Sebuah pedagang Ditaruh di Sebelah Kanan Ini Wah Jadi Kalau mau kulineran Di sebelah situ Tengah 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 Jadi Spot kulineran Tengah Di sini Jadi Kalau teman-teman lapar Ini dari stasiun Jakarta Kota Kita langsung kulineran Di sini Kayak Pecel Dan sebagainya selamat menikmati 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 selamat menikmati